Intro Oke sahabat Lukas TV dimanapun anda berada malam hari ini Minggu 16 April 2023 Kita menyampaikan informasi arus mudik tahun 2023 Tepatnya kami dengan tim berada di Lampu Merah PCI di kota Telegon Di depan kita ini ada kurang lebih 20 meter persisnya Lampu Merah Pantauan kita saat ini arus mudik yang dimana kendaraan roda 2 Akan dialihkan ke Pelabuhan Pelindu 2 Tentunya pantauan kita saat ini masih lengang ya Diperkerakan di Min 4 atau Min 3 Saat ini malam hari ini adalah Min 6 Saat ini yang bisa kami sampaikan Bahwa tadi sore jajaran daripada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Irjen Bapak Irjen Paul Hendrol Sugiyatno bersama stockholder lainnya Melakukan kompresi PERS Di mana ada kebijakan dekresi Yang dimana kebijakan ini untuk melihat kondisi situasi di dalam kondisional Di dalam keterangan Dirjen Perhubungan Darat Mengatakan kemungkinan besar ketika kepadatan terjadi di Pelabuhan Pelindu Maka akan dialihkan ke Pelabuhan Merak Kalau diperkirakan Pelabuhan Merak masih lengang Ataupun kondisi rame lancar Hal ini tentunya ada persiapan yang dilakukan kerjasama Dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan darat ya Oke mungkin nanti kita akan bisa bincang-bincang Terkait situasi kondisi harus bergerakan bisa kita ke sini Pak Dan pelayanan perhubungan darat Masa Lebaran tahun 2023 Oke sahabat Lugas TV Saat ini saya didampingi Bapak Ari Sebagai koordinator monotoring pelayanan arus mudik tahun 2023 ini Tentunya di pos 4 di Simpang kedalaman Saat ini kita akan tanya nih Seperti apa di Min A6 pergerakan arus mudik Selamat malam Pak Ari Selamat malam Pak Sudah capek nih Pak ya Sudah berapa malam ini Pak Kita sudah hampir 2 hari 2 malam di sini 2 hari 2 malam Pak izin Pak kita dari Lugas TV Pantauan Bapak di Min A6 ini Pergerakan arus mudik sudah seperti apa Pak Ari Jadi pergerakan yang melintasi darur ini Ini kan jalur yang menuju ke arah pelabuhan ya Sepanjang ini masih terpantau aman terkendali Dan masih didominasi oleh kendaraan berupa sepeda motor Dan juga beberapa kendaraan barang Untuk peribadi saya kira ada cuma Belum serapai yang dipikirkan orang Masih standar wajar lah Masih standar wajar Pak Kalau perkiraan Pak Ari Kira-kira kepadatan ini terlihat di kapan nih Pak? Di Min berapanya Pak? Nah kemungkinan besar sesuai dengan prediksi Hamil 3 ya Hamil 3 itu di prediksi sudah mulai Sudah memadakan orang cenderung Memastikan bahwa sudah Sudah mendekati Apa Ribut bersama Oke Pak Ari boleh nih pesan-pesan kepada masyarakat yang mudik Khususnya di Simpang 4 PCI Boleh Pak silahkan Pak Ari pesan-pesan kepada pemudik Menyediakan segala peralatan segala macam Pak Baik terima kasih sebelumnya Untuk pemudik untuk yang akan menyeberang ke Sumatera Mempastikan ketika berada kendaraan Mempastikan di cek terlebih dahulu Ya jadi Kalau menggunakan sepeda motor Pastikan semua kedukungan diri kami Dan pastikan membuat perkembangan yang cukup Kalau beli pribadi Juga memastikan di cek dulu kendaraannya sebelum berangkat Dan memastikan perkembangan cukup Dan semuanya harus diantimasi terlebih awal Oke terima kasih Pak Ari Sahabat Dugas TV Kepada masyarakat yang mau menyeberang Diminta supaya khusus roda 2 Mengikuti jalur protokol Dari peralatan Simpang PCI ini Memutar balik kurang lebih 800 meter Menuju jalan protokol sampai ke Pelindo Tentunya ada aparat dan petugas Pem pengamanan yang akan mengarahkan Kemana tujuan ke Pelabuhan Pelindo Demikian yang kami sampaikan Dari lokasi Pos Posko Monitoring dan Pelayanan Pos 4 Di Simpang 4 Kedalaman Sampai jumpa Terima kasih Pak Ari Namah